Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel calon petani 99 Kali ini calon petani sedang berada di lahan tanaman CMB Ini sudah waktunya penalian ya teman-teman Di sini calon petani menali menggunakan teptol Ini karena untuk mempermudah pekerjaan petani CMB Dan mempercepat waktu juga tenaga juga lebih ringan Kurang lebih hasilnya seperti ini Ini sudah mulai masuk cewek ketiga ya teman-teman Satu, dua, dan tiga Alhamdulillah bunga juga masih terpantau aman dan terkendali Masih cementel ya teman-teman Ini untuk yang bagian mulsa Nanti sekalian update untuk bagian yang jerami Oke teman-teman Mau di simak, di like, di komen, dan di subscribe Kurang lebih ya seperti ini penampakannya Dari CMB yang menggunakan mulsa Nah bunga alhamdulillah Cementel dengan baik, sempurna Pupusnya juga alhamdulillah mulai membaik ya teman-teman Di guyur hujan semalaman Di sore hari ini Cuaca juga masih terlihat mendung Nah yang waktu itu ini kuningnya terlalu kuning banget Dan sekarang sudah mulai mau pulih ya teman-teman Karena turun hujan teman-teman Nah alhamdulillah jika gemini Turun hujan Insya Allah akan lama-kelamaan akan pulih Seiring berjalannya waktu Nanti juga akan berbunga Bunga juga kelihatannya masih terpantau aman Masih cementel Tapi ya tidak tahu nanti jadi atau tidaknya Calon petani belum bisa memprediksinya Oke kita cek untuk bagian yang menggunakan mulsa Eh yang menggunakan jerami ya teman-teman Oke boleh Nah disini contoh dari tanaman yang menggunakan jerami Bisa dilihat kekurangannya Ini tumbuhnya rumput-rumput liar ya teman-teman Sangat banyak Nah itu ada penampakan dari gemini juga Gemini juga Dan gemini juga Tetapi lama-kelamaan nanti sudah mau mulai menghijau lagi Berontok hijau Tidak hijau sempurna seperti yang di depan ini Tetapi juga nanti bisa pulih Dan bunganya juga masih cementel juga ya teman-teman Bisa dilihat Belum calon petani 99 tali Tetapi yang ini calon petani 99 sudah ditali Ini bahkan yang daunnya bagus hijau Daun bunganya ini cementel di ceweng kedua teman-teman Ceweng pertama gagal Sebelahnya juga gagal Lalu yang ketiga ini juga gagal Bahkan sampai keempat ini gagal Bisa dilihat ya Tapi yang sebagiannya ada Ada dan yang lain juga masih terpantau Ada wajar ya Tanaman Pasti ada yang Sempurna Pembungaannya Dan ada juga yang Tidak sempurna Cek di bagian yang lain Oke Sembari melihat Bunga matahari teman-teman Oke Ini di bagian yang lain ya teman-teman Tanaman CMP yang menggunakan Derami itu Bergelombang Tidak merata Atau penanganannya Lebih sulit Teman-teman Banyak hamanya Banyak trip Banyak kutu kebul Dan kelebihan mulsa adalah Mengurangi Hama-hama tersebut ya teman-teman Tapi ya Tidak apa-apa Kita jalin aja Kita ikuti Alurnya Waktunya nyepra ya disepra Waktunya Pemupukan ya dipupuk Waktunya Pewiwilan pemangkasan cabang Ya kita ikuti Insya Allah Nanti Panen bisa maksimal ya teman-teman Oke Kurang lebih seperti ini Yang jerami Kita kembali ke Tanaman yang menggunakan Plastik mulsa Ya Kalau untuk menyimpulkan Jika sudah masuk musim penghujan Calon petani lebih suka Yang menggunakan plastik mulsa ya teman-teman Bisa dilihat Dari daunnya Akan lebih bersih Lebih bagus Tanaman juga akan Lebih sehat-sehat Lebih subur-subur Dibandingkan yang menggunakan Jerami Ya kelebihan jerami Pas Waktu musim kemarau Dan sekarang Sudah waktu musim penghujan Ya Bisa dipastikan Bagus yang menggunakan Plastik mulsa Yang berada di lahan Calon petani 99 ya teman-teman Bahkan Kuning Trip Dan lain-lain Bisa dilihat Jauh lebih sedikit Dibandingkan yang tadi Yang menggunakan jerami itu Tidak tahu Calon petani 99 juga Lebih banyak Kuning gemininya Daripada Yang menggunakan Plastik mulsa Kurang lebih Ya Seperti ini ya teman-teman Untuk Update CMB Pada Kali ini Jangan lupa Dukung terus Calon petani 99 Tunggu konten Dari CMB Dan Sebentar lagi Waktunya Comeback Ke Tanaman Bawang merah Oke Bolo Calon petani 99 Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Bolo